Kita reka pikir ngerialisasikan program reaktifitas jalur kereta api di Jawa Barat PT KI Daob 2 Bandung ngelakonan pemeriksaan jalur kereta Cibatu Garut Senajan kungsinya harapan sejumlah hingga ragad tapi etat jalur sepanjang 18 km T ditargetkan bisa digunakan di Natungtung tahun 2018 Nyakau sekitu perak-perakan reaktifasi jalur kereta Cibatu Garut anuker memejana di Paju mengpirang alat berat dikeperikan pikir ngeduk tanah jengeru runtuk wangunan anunutupan bantalan rel anuk geslila terdipake PT KI Daob 2 Bandung ngelakonan pemeriksaan kaeta lelawak pikir nitenan perak-perakan reaktifasi jalur kereta Cibatu Garut anuk panjang naat lewi tisa 18 km etat pemeriksaan dilakonan minang kata reka pihak PT KI pikir nitenan tepikamana perak-perakan migawe jalur kereta nubakal diaktifkan anukiwari rea di adegan wangunan imah keluarga Kepala PT KI Daob 2 Bandung Saridal Netelaken Senajan yang harapan mengpirang rarget tapi jalur kereta Cibatu Garut ditargetkan bisa dioperasi ke Natungtung tahun 2018 Progresnya untuk penertiban pembukaran sudah selesai sekarang lagi clearing membersihkan berangkal-berangkal mudah-mudahan dalam satu minggu ini sudah rata dan bersih jalurnya berapa panjang Pak ini Pak untuk reaktifasinya? sepanjang 19,5 km selain pembersihan yang sudah dilakukan dari PT KA apa nih Pak? ya ini persiapan untuk bahan rel ini di belakang saya sudah siap ya terus bandalan juga sudah siap Eta jalur kereta Cibatu Garut teh terakhir dipakai di Naton 1880 dilu mareng jengbituna gunung galunggung satu tas hente dioperasi kendei Eta jalur kereta teh rea dipakai keluarga pikir nge degen tempat matuh Lianti jalur Cibatu Garut pihak PT KA IG bakal ngaktif kendei dilu jalur kereta Sejena di Sakulia Jawa Barat Nyeta Bandung Ciwidei Ranca Ekek Tanjung Sari Turta Banjar Pangandaran Ali km 0 na di Pitembianti Bogor Anupanjang na kalawan gembleng nitih 217 km ngaliwatan sajumlahing stasiun Yuwana Kurniawan, Bandung TV